Polri memastikan pihaknya telah mengirimkan tim dengan dua unit helikopter untuk membantu evakuasi helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono. Selain mengangkut Kapolda Jambi, Kapolri menyebut helikopter yang mendarat darurat itu juga ditumpangi oleh Direstribum Polda Jambi, Dirpol Airut Polda Jambi, Corp Spree, dan Ajudan Kapolda Jambi. Polri juga menerjunkan tim dari Satuan Brimob yang memiliki kemampuan pencarian dan penyelamatan ke lokasi. Dalam proses evakuasi ini, Polri dibantu oleh masyarakat dan para pencinta alam yang memahami lokasi untuk mengetahui dan membantu menuju ke titik lokasi helikopter tersebut. Kita telah mengirimkan tim untuk melakukan evakuasi terdiri dari dua helikopter yang kita perangkatkan dan kemudian juga tim dari Brimob yang memiliki kemampuan melaksanakan SAR dan juga kita dibantu juga oleh masyarakat ataupun para pecinta alam yang kebetulan juga mengetahui dan membantu kita untuk menuju ke titik yang kita akan melakukan evakuasi saat ini. Tim sudah berada di kurang lebih 3 atau 4 km dari lokasi namun karena memang wilayahnya perbukitan sehingga kita juga membutuhkan waktu. Sementara itu, Kapitumas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto menyebut tim darat yang bertugas mengevakuasi rombongan helikopter Kapolda Jambi terus bergerak ke lokasi heli mendarat darurat. Namun untuk pencarian melalui udara dihentikan dan berlanjut pada hari ini akan ada bantuan satu helikopter beserta tim SAR Polairut. Tim darat dalam rangka mengevakuasi rombongan Bapak Kapolda terus bergerak untuk tim darat. Namun untuk tim udara, sementara dihentikan, dilanjutkan pada besok pagi untuk tim udara. Jadi tim darat masih terus bergerak.